Hiji RW di Kampung Citerep, Desa Dayakolot, Kejamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, ngelarapkan mini-lockdown atau ketak ngunci wilayah, pikenyenglar subwarna virus corona. Eta ketak mini-lockdown T dilakonan satu tas sakula warga di eta lelawak kekonfirmasi positif COVID-18. Lelawak RW 2, Kampung Citerep, Desa Dayakolot, Kejamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, ngelarapkan mini-lockdown atau ketak ngunci wilayah. Eta mini-lockdown T dilakonan pikenyenglar subwarna virus corona di eta lelawak. Eta ketak mini-lockdown T di Pitembeyan, Poe Jumaah, 28 Mei 2020 Hiji, satu tas sakula warga di eta lelawak kekonfirmasi positif COVID-18. Nah jangkitu tacan kapal luruh kasang tukang nepana virus corona, anu karandapanku eta kula warga. Tapi dina arongan mahaya salah seorang anggotakula warga anugering, anu kudu ubar kaluarin eta lelawak. Kiwari eta sakula warga teh keremejuh na ngalakonan isolasi mandiri di Imah. Mandiri di rumah ya. Betul, betul. Kan ini isolasi mandiri di rumah, mungkin warga sendiri disini seperti apa? Atau memberi makanan, musafat seperti apa? Ya warga sendiri ya bergilirat ya, kasih selain makanan. Mereka kasih support juga melalui WA supaya mereka yang terkontimasi kan ada. Kita wahatilah, karena memang kan yang penyakit, yang kontrositif. Ini kan bukan air kan, karena satu apa gitu kan, karena virus gitu. Jadi, alhamdulillah sih warga dengan pemudu setempat sih, ini harus berpergantian sama warga yang ada lagi positif gitu. Sejeronik itu pihak kepolisian tipo sekdayeh kolot, masrah gen bantuan, anu mangrupa kabutuh poko anjokunen eta kula warga nuka konfirmasi positif COVID-18, bikin nyempunan kabutuh sapopoe eta kula warga. Keperkaitan dengan tata penanganan masalah COVID-19 ini, Kosek masih terus berupaya untuk bagaimana penyebaran COVID-19, biar tidak terlalu menyebar. Walaupun mungkin upaya yang bersifat umum, kita melakukan operasi justisi penegakan potongan kesehatan, dan terhadap yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, kita memberikan arahan pemahaman pada warga sekitar bahwa ini bukan aib, selanjutnya kita juga memberikan support secara moral, kita memberikan bantuan, sempako, makanan kepada mereka yang terkena COVID-19. Rarancang na eta mini lockdown teh bakal dipaju tepika opat belas poinu bakal datang, tepika eta kula warga anuka tepuan COVID-18 cager sa gembleng na. Dinam Perona di Kecamatan Dayih Kolot meh opat puluhan warga ke konfirmasi positif COVID-19.